Nah, halo teman-teman, Sobat Madani, ketemu lagi di sesi sharing terkait dengan nature-based solution atau solusi berbasis alam. Nah, kalau di sesi sebelumnya, sesi pertama sudah membahas terkait dengan dasar-dasar ya mengenai nature-based solution, apa saja itu nature-based solution, tujuannya, manfaatnya. Nah, di sesi kali ini kita akan membahas terkait dengan solusi berbasis alam dan bagaimana kaitannya dengan sumber daya air. Nah, kali ini teman-teman dan Sobat Madani akan ditemani oleh saya sendiri, saya Yosi Amelia dari Yayasan Madani Berkelanjutan. Nah, di sesi sharing ini kita akan mengupas lebih jauh bagaimana ketersediaan sumber daya air di bumi ini, pengelolaan sumber daya air yang baik dan berkelanjutan itu berbasiskan dengan solusi berbasis alam. Nah, kalau di sesi sebelumnya sudah dijelaskan mengenai definisi solusi berbasis alam ya, jadi bagaimana solusi berbasis alam ini merupakan aksi atau upaya dalam melindungi, memulihkan atau merestorasi, dan mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Dan tentunya untuk sumber daya air, bagaimana menjamin ketersediaan atau pasukan sumber daya air untuk kebutuhan manusia. Nah, di sesi kali ini ada tiga hal sebenarnya yang ingin saya angkat, yaitu bagaimana nature-based solution ini dalam konteks atau kondisi global ya, kondisi di dunia, kemudian bagaimana keterkaitan antara alam dan air, kemudian terakhir itu bagaimana nature-based solution terkait dengan pengelolaan sumber daya air ini dapat diintegrasikan ke kebijakan, keperaturan, dan pelaksanaan di kenegaraan dan warga negara tentunya. Kemudian sebelum kita masuk ke bagian apa itu nature-based solution terkait dengan sumber daya air, saya akan mengajak teman-teman semua bagaimana kita harus paham dulu ya, definisi kunci beberapa hal yang terkait, yang erot kaitannya dengan sumber daya air. Daerah pertama itu, kita akan mengulas sedikit apa itu daerah penyangga atau buffer zone yang sering teman-teman dengar ya, kemudian eutrofikasi, mungkin juga sudah ada beberapa teman-teman atau sobat madani yang mendengarkan terkait dengan eutrofikasi, kemudian apa itu irigasi, ini yang mungkin sudah cukup paham ya teman-teman di sini, kemudian kawasan lindung atau protektif area, kemudian daerah aliran sungai yang biasa disingkat dengan das, atau kalau sudah ini kita sering juga kenal dengan istilah watershed ya, dan terakhir itu bagaimana dengan ketahanan sumber daya air atau keamanan air. Nah kita coba ulas sedikit terkait dengan definisi kunci ini. Nah pertama terkait dengan daerah penyangga, mungkin teman-teman di sini juga sudah banyak tahu apa itu daerah penyangga ya, jadi daerah penyangga itu biasanya wilayah dia mengelilingi inti daerah yang dilindungi gitu, dia mengelilingi daerah yang dikonservasi gitu, jadi fungsinya daerah penyangga ini agar tidak ada kegiatan-kegiatan yang berdampak buruk atau berdampak negatif, baik itu dari kegiatan manusia dan lainnya gitu. Kalau kita bisa kasih contoh di sini, misalnya daerah Jakarta itu disangga oleh daerah sekitarnya seperti Bogor, seperti Tanggrang-Tanggrang Selatan, seperti Bekasi, gitu ya. Jadi daerah penyangga Jakarta terutama terkait dengan persediaan airnya itu misalnya disangga oleh Bogor misalnya, nah itu contohnya. Kemudian kita perlu ketekankan lagi, biasanya kegiatan-kegiatan yang ada di daerah penyangga ini benar-benar tujuannya untuk mengkonservasi, jadi melindungi area gitu, area inti gitu. Kemudian hal lain yang perlu kita bahas sedikit, ada istilah etrofikasi, jadi etrofikasi ini biasanya ada kelebihan ya, kelebihan dari unsur hara, kelebihan nutrien yang terkandung di dalam air, sehingga karena kelebihan ini akhirnya mencemari air gitu. Kenapa mencemari? Karena dia melebihi ya dari ambang batas kandungan dari nutrien ini di dalam air, sehingga berdampak buruk terhadap kualitas air gitu. Jadi biasanya etrofikasi ini bisa ditandai dengan meningkatnya unsur-unsur nitrogen, meningkatnya unsur-unsur fosfat di dalam air, sehingga mempengaruhi produktivitas primer perairan tentunya. Nah kalau kita bisa lihat di sini, etrofikasi itu ada dua bagian ya, jadi ada yang berupa artifisial, jadi biasanya etrofikasi artifisial ini dia diperat kaitannya dengan karena peningkatan aktivitas manusia ya, misalnya peningkatan unsur hara di perairan karena adanya aliran air dari pertanian, kemudian unsur-unsur yang terkandung di dalam tanah di pertanian terbawa oleh air, akhirnya masuk misalnya ke badan air, ke sungai, ke danang, akhirnya itu yang mencemari air. Kemudian ada juga natural etrofication, jadi etrofikasi secara natural ini biasanya disebabkan oleh aktivitas alam. Kemudian terkait dengan irigasi, nah teman-teman sendiri di sini pasti sering mendengar istilah irigasi ya, jadi irigasi sendiri itu usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang aktivitas pertanian. Biasanya pertanian-pertanian banyak yang bergantung ya kepada sumber daya airnya dari air hujan langsung, tetapi agar pertaniannya dapat berjalan terus-menerus, tidak bergantung kepada musim hujan, tentunya butuh adanya irigasi gitu, jadi tidak hanya mengandalkan air hujan gitu, seperti ada sawah irigasi ya, dan ada juga sawah tanda hujan yang itu benar-benar mengandalkan air hujan. Nah kemudian kawasan lindung atau protected area, nah ini biasanya areal yang baik itu di darat, di laut, yang secara khusus diperuntukkan untuk dilindungi dan dipelihara, baik itu untuk perlindungan keanekaragaman hayati, perlindungan budaya, perlindungan ekosistem, dan sumber daya alam lainnya yang dikelola dengan baik gitu secara legal dan efektif gitu. Banyak di sini contohnya kawasan lindung seperti ada hutan lindung, ada ekosistem gambut gitu yang dilindungi ya, ada ekosistem manggroof, kemudian ada juga suaka marga satwa, ada taman nasional, ada cagar alam gitu banyak lainnya, termasuk juga kawasan sempadan sungai misalnya, atau sempadan pantai, itu juga bisa disebut dengan kawasan lindung, karena kawasan tersebut yang dapat melindungi daerah areal darat dan laut ya, baik itu dari dampak negatif, dari bencana. Nah kemudian kita lanjut, apa yang dimaksud dengan daerah sungai atau watershed, mungkin teman-teman sering dengar, kalau kita bisa bayangkan daerah aliran sungai itu seperti daun gitu kan, jadi daun kemudian ada garis-garis ya daun biasanya, nah itu disebut dengan aliran sungainya, anak sungai terus dibungkus dengan tepian daunnya, itu daerah aliran sungai, jadi satu kesatuan wilayah daratan, jadi dia dapat menyeluruhkan air melalui anak sungai, melalui sungai-sungai, yang kemudian berakhirnya bisa diwaduk, bisa di danau, bisa diteluk, hingga ke laut gitu, jadi daerah sungai ini sangat penting dalam menjaga aliran air, menjaga kualitas air, kemudian melindungi daerah daratan dan lautan dari bencana alam gitu. Nah daerah aliran sungai ini juga erat kaitannya dengan daerah, biasanya di hulu ya, yang dia sifatnya itu melindungi daerah, berada di hulu dan melindungi daerah hulu sampai ke hilir. Jadi peranannya penting dalam menjaga dan mengatur tatanan air di ekosistem. Kemudian istilah ketahanan sumber daya air atau keamanan air, jadi kita mencapai suatu ketahanan sumber daya air, kalau kita bisa menjaga keberlanjutan air itu sendiri gitu, jadi baik secara kualitasnya, airnya tidak tercemar, airnya tidak ada polutan, kemudian kuantitasnya juga dapat dijaga, bagaimana sumber daya airnya dapat mempertahankan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pertanian, kebutuhan mata pencaharian, sehingga dengan adanya ketahanan sumber daya air ini memastikan bahwa kehidupan sosial ekonomi ya dapat berjalan baik, masyarakat dapat sejahtera, terhindar dari bencana hidrologi, maupun dampak-dampak lainnya gitu. Dengan adanya ketahanan sumber daya air, tentunya kita tidak hanya berguna mewujudkan kesejahteraan manusia, tapi juga melestarikan ekosistem alam. Setelah kita membahas definisi kunci, ini kita langsung masuk ke bagian tadi ya, tiga bagian utama yang akan kita ulas di sesi kali ini. Jadi kalau kita lihat sekarang kondisi sumber daya air, secara global di dunia itu sebenarnya 70% itu tersebar di seluruh bumi gitu, jadi bentuknya bermacam-macam, baik itu air asin atau air laut, ada air tawar juga, ada bentuknya es atau salju, tapi 70%nya itu didominasi oleh air laut gitu, jadi karena kita dikelilingi oleh samudera, dikelilingi oleh perairan laut ya. Nah hanya 2,5% saja tersebar di dunia itu berupa air tawar. Jadi karena ketersediaan sumber daya air tawar ini sangat sedikit ya, jadi disitulah butuh bagaimana kita bisa mengkonservasi air, kita memelihara air, sehingga kebutuhan umat manusia di bumi ini dapat dipenuhi. Nah bicara air tentu tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari ya, jadi bangun tidur saja kita sudah langsung dihadapkan dengan kebutuhan air, untuk minum, untuk mandi, mencuci, untuk makanan juga kan bagaimana untuk sumber energi kita, jadi semuanya dalam keseharian kita sangat dekat dengan air gitu. Itulah salah satunya kenapa kita mengulas ya, natural resolution dan air gitu. Kemudian balik lagi ke global status ini, karena tadi jumlahnya yang sedikit, dan ini juga tidak sebanding ya dengan bertambahnya populasi manusia, dari waktu ke waktu, jadi bagaimana kita diharapkan di sini bisa mengelola air sebaik mungkin gitu, jadi bagaimana kita memanfaatkan air secara berkelanjutan gitu. Nah kemudian karena tadi populasi meningkat, sumber daya airnya hanya sedikit, yang air tawar ya yang tidak butuh treatment khusus, sehingga di sini sering kita dihadapkan dengan adanya kelangkaan air, tetapi tambah dengan sekarang ada pemanasan global yang memicu krisis iklim, tentu ini menimbulkan kekeringan ya, musim kemarau yang panjang, akhirnya kita menemui kelangkaan air gitu. Kemudian tadi karena kelangkaan air, akhirnya ya kita mengalami krisis air gitu di saat ini gitu, yang akhirnya juga memicu kepada sektor lain, kebutuhan kita, ke dampak bencana gitu, adanya kerawanan pangan, ketahanan pangan kita juga berdampak ya, karena semua bergantung kepada air, baik untuk pertanian dan perkebunan, kemudian karena tadi pola atau perubahan, tadi cuaca dan iklim, kemudian di sini juga menyebutkan krisis air ini memicu meningkatnya korupsi gitu dan kemiskinan, tentunya sekarang kita dihadapkan kalau menurut data itu sekitar 1,9 miliar itu di dunia secara global itu mengalami krisis air, dan 1,8 miliarnya itu mengonsumsi air yang tidak layak. Nah ini yang sebetulnya memicu kemiskinan ya, tadi kelangkaan air, airnya sudah tercemar, karena kekurangan air akhirnya tidak bisa bertani, akhirnya perekonomian tidak bisa berjalan dengan baik, karena bergantung sekali dengan air. Mungkin itu secara global, kalau secara faktor yang menyebabkan kelangkaan air, tadi juga sempat sebelumnya menyinggung bahwa sekarang ini kita dipicu oleh kemanasan global yang menyebabkan krisis iklim. Kemudian meningkatnya kebutuhan air tadi ya, karena populasi meningkat, kemudian kebutuhan pertanian akan bahan makanan pokok juga meningkat, akhirnya kebutuhan airnya juga meningkat untuk irigasi pertanian. Kemudian ekstraksi air tanah secara berlebihan, karena tadi populasinya makin meningkat ya, sementara air tawar kita hanya 2,5 persen yang tersedia di bumi ini. Akhirnya selain menggunakan air permukaan, tentunya tadi ngebor air tanah. Kemudian perubahan pola konsumsi ini juga mempengaruhi kelangkaan air saat ini. Dan terakhir bagaimana sumber energi kita juga masih banyak ditopang oleh sumber daya air dengan hidropower. Nah kalau kita ulas satu-satu bagaimana krisis iklim ini menyebabkan kelangkaan air, karena cuaca yang berubah drastis, polanya yang sudah tidak menentu, krisis iklim yang variabilitasnya sudah sangat meningkat, akhirnya saat musim hujannya, polanya itu semakin pendek, tapi intensitasnya makin tinggi, terjadilah banjir. Dengan banjir tentu banyak air yang tidak hanya terserap ke dalam tanah, tapi juga banyak menjadi limpasan permukaan. Kemudian karena tadi perubahan iklim dan cuaca yang gratis, tentunya juga kadang disebabkan musim kemarauannya lebih panjang dari biasanya. Akhirnya menyebabkan kekeringan. Begitu pula dengan bencana alam lainnya, seperti longshore yang dipicu karena kelebihan air tadi, kemudian bencana lainnya seperti karhutlah. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa kebutuhan ke depan itu semakin meningkat. Populasi meningkat, kebutuhan air meningkat, pertanian juga meningkat dan energi, dan akhirnya di tahun 2030 itu diproyeksikan, diprediksikan, 700 juta orang itu akan terancam kelangkaan air. Bagaimana rentannya kita karena adanya krisis iklim, terutama kita tidak bisa mendapatkan sumber daya air, sementara kehidupan sehari-hari kita sangat bergantung. Kemudian yang kedua terkait dengan kebutuhan air untuk irigasi. Sekarang ini pertanian kita selain mengandalkan air hujan, tentunya mengandalkan irigasi, irigasinya itu bisa bermacam-macam. Bisa dari air tanah yang dipompa untuk irigasi, kemudian air dari waduk, dari sungai, banyak dari air permukaan dan air tanah. Karena kebutuhan pertanian tadi meningkat, kebutuhan akan makanan pokok meningkat, tentunya kebutuhan air untuk irigasi juga meningkat. Dan juga karena sekarang pertanian-pertanian juga banyak mengadopsi teknologi, dan juga cara-cara bertani sekarang itu membutuhkan dan mewajibkan adanya irigasi. Kemudian tadi yang sempat saya singgung, karena kelangkaan air ini salah satunya ekstraksi air tanah berlebihan. Kalau kita bisa lihat sekarang ini, terutama di Jakarta ya, kita semuanya menggunakan air tanah yang dipompa dari air tanah. Ketraksi air tanah ini yang berlebihan, ini yang menyebabkan kelangkaan air. Di sini juga bisa kita lihat air tanah ini umumnya sekarang, karena air permukaan juga semakin terbatas, dan 38 persennya itu banyak juga digunakan untuk pengairan irigasi. Kemudian selanjutnya itu perubahan pola konsumsi. Itu kalau kita bayangkan berapa kebutuhan air untuk mengolah makanan itu. Misalnya untuk menjadi nasi, kita mencucinya, itu berapa air yang dibutuhkan untuk mengolah daging menjadi makanan. Misalnya kalau di sini dicontohkan, 100 gram daging itu membutuhkan sekitar 10 ribu liter air sampai dia menjadi sebuah makanan. Biasanya mandi satu kali, akhirnya dua kali, tiga kali. Akhirnya juga membutuhkan air yang lebih banyak. Biasanya kita menggunakan baju misalnya sehari sekali, karena panas, berkeringat, akhirnya kita berganti baju berkali-kali. Akhirnya kan membutuhkan air yang banyak untuk mencuci. Kemudian di sini meningkatnya kebutuhan akan energi ini juga membawa kita kepada kelangkaan air. Biasanya kebutuhan energi itu disumbang 15 persen dari sumber daya air. Bentuknya itu umumnya pembangunan hidropower, baik berupa pembangunan bendungan. Dampak dari pembangunan bendungan yang besar-besar ini akhirnya ini juga berdampak kepada pola perubahan aliran sungai. Jadi dia merubah kondisi alami karena sudah dibangun bendungan yang lebar-lebar, yang luas, yang akhirnya juga mempengaruhi sungai, sempadan sungai, dan daerah-daerah penyangga di sekitar sungai. Nah kemudian di sini kita masuk bagaimana nature-based solution dan ketersediaan air berkaitan dengan tantangan implementasi dari Sustainable Development Goals atau SDGs gitu. Nah kalau solusi berbasis alam ini dijalankan dengan baik, terutama untuk sumber daya air, ini akan mendukung sekitar 7 goals dari SDGs gitu. Bagaimana solusi berbasis alam ini untuk memenuhi kebutuhan sumber daya air akan membantu kita terhindar dari kemiskinan, kemudian dari kelaparan, kehausan. Jika sumber daya air kita dapat tersedia secara berkelanjutan, tentu kebutuhan air bersih kita, sanitasi kita sehari-hari ini akan dapat terselamatkan. Begitu pula sumber daya air ini karena erat tadi kaitannya dengan kebutuhan energi, kebutuhan pertanian, dan pangan, tentu ini akan berdampak dengan pertumbuhan ekonomi. Kemudian di sini juga berdampak kepada mengurangnya ketidakseimbangan dari ekosistem itu sendiri, kehidupan masyarakat gitu. Kemudian bagaimana solusi berbasis alam ini untuk sumber daya air menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aksi iklim, baik untuk mitikasi dan adaptasi. Dan terakhir, tentunya dengan solusi berbasis alam, karena dengan NBS ini atau Nature Based Solution ini, konteksnya adalah alam dan budaya dan keadilan, tentunya di sini juga akan membawa kedamaian, kesejahteraan, dan juga kekuatan di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi bagaimana solusi berbasis alam ini juga menjawab tantangan dari implementasi SDGs. bagaimana dengan peran alam dalam mengamankan pasokan atau ketersediaan air? Nah, peran alam di sini sudah nyata, terselamatkan, dapat dilindungi. Jadi di sini ada empat gambar, empat landscape inilah yang akan mengamankan pasokan dan ketersediaan air kita jika dijaga, dilindungi, direstorasi, dan dikelola dengan baik. Pertama adalah hutan. Tentu kita sudah tahu ya, hutan itu menjaga ketersediaan sumber daya air kita karena hutan, pohon-pohon menyerap air, air hujan, dan akar-akarnya akan menyimpan di dalam tanah. Dan akhirnya juga menjadi air tanah. Dan sebagian juga menjadi limpasan dan akhirnya sampai ke sungai. Dan ternyata 80 persen suplai air penduduk kota juga bergantung dengan ketersediaan atau keadaan hutan itu sendiri, perlindungan hutan. Jika hutan tidak ada, hutannya sudah dibabat, tentu suplai air kita akan berkurang. Di luar suplai air yang berkurang, tentu juga karena hutannya sudah dibabat, akan terjadi longsor, akan terjadi banjir, banjir bandang, dan lainnya. Dan hutan juga berfungsi menjadi penyaring. Penyaring air hujan yang turun ke permukaan disaring oleh akar-akarnya tadi, oleh daunan, akhirnya juga mengurangi erosi, mengurangi sedimentasi, dan akhirnya kualitas air bersih juga terjaga. Dan bagaimana hutan ini menjaga aliran hujan tidak hanya menjadi aliran permukaan, menjadi limpasan, tapi juga diserap. Kemudian selain hutan, padang rumput juga menjadi landscape yang berperan menjaga sumber daya air. Karena selain wilayah-wilayah berhutan, kita juga banyak didominasi oleh padang rumput. Dan padang rumput ini juga berdekatan dengan sumber air, sumber dan badan air. Kalau di sini memperlihatkan sepertiga sungai utama di dunia itu setidaknya berada di daerah lahan kering, dan itu juga dekat dengan padang rumput. Kenapa padang rumput menjadi landscape yang berpengaruh juga untuk pasukan air ini? Karena dengan adanya padang rumput ini tetap menjaga kelembaban tanah, mengatur aliran air jadi lambat, dan tidak menjadi outflow atau air limpasan semuanya. Kemudian landscape pegunungan ini juga menjadi penjaga pasokan ketersediaan sumber daya air kita. Bagaimana dengan adanya pegunungan mengalirkan airnya melalui lembah, melalui kelandayahannya, akhirnya juga mendistribusikan, ikut berperan mendistribusikan air dari dataran tinggi ke dataran rendah. Tetapi tentu ini harus didukung oleh vegetasi yang baik. Kalau semuanya pegunungannya sudah tandus, tentu ini akan berdampak kepada bencana. Kenapa kita di sini harus memperhatikan pegunungan, karena memang pegunungan itu berperan sebagai tadi daerah penyanggah, sebagai buffer zone juga. Kemudian di sini lahan basah, landscape lahan basah, termasuk di sini juga gambut, jadi wetland dan gambut ini juga berperan untuk menjaga pasokan air kita. Bagaimana lahan basah memiliki kemampuan untuk menyerap air, memfilter air limbah, menyerap polutan, sehingga kualitasnya dapat terjaga. Dengan menyimpan, dengan lahan basah menyimpan air, tentu jika ada kelebihan kapasitas akan disimpan. Dan kalau menurut data, ekosistem gambut atau lahan basah itu dapat menyerap 1-13 kali air dibandingkan bobotnya. Kalau tidak ada lahan basah dan gambut, tentu semua air akhirnya tidak dapat terserap dan akan menjadi genangan dan akhirnya juga menjadi berdampak kepada banjir. Kenapa kita di sini tekankan untuk menjaga kawasan lindung, baik itu lahan basah maupun gambut. lahan basah pun juga berperan untuk membantu irigasi pertanian. Jika tidak cukup dari air tanah yang dibor, kemudian tidak cukup dari air hujan. Jadi, lahan basah ini juga berperan untuk mengurangi kelangkaan air untuk pertanian. Nah, kemudian bagaimana strategi dalam menerakkan solusi berbasis alam ini untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air kita. Natural resolution atau solusi berbasis alam ini sebenarnya memilih konsep ada lima sebetulnya. Bagaimana natural resolution ini dapat melindungi, dapat merestorasi atau memulihkan, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, kemudian memitigasi, dan juga sebenarnya selain ini membantu mengatasi masalah sosial. Jadi, natural resolution itu adalah konsepnya alam dan ekologi dan sosial, termasuk ekonomi. Nah, pertama terkait dengan perlindungan, dengan natural resolution ini kita diharapkan, misalnya tadi, kita diharapkan bisa melindungi hutan, kita melakukan kegiatan reforestasi, kemudian kita tadi juga diharapkan melindungi wilayah pegunungan, sebagai daerah buffer zone, kemudian terkait dengan restorasi atau memulihkan, kita tahu sekarang Indonesia dihadapkan dengan hampir 100% itu, lahan gambut di Indonesia itu berada dalam keadaan rusak, statusnya kritis, dari rusak sedang hingga rusak berat. Jadi, bagaimana dengan merestorasi, memulihkan lahan gambut ini, yang sekarang sudah banyak kering, karena pembukaan lahan dan pengeringan gambut, dan tentunya dengan solusi berbasis alam ini, kita diharuskan merestorasi gambut, agar tadi kemampuan dan manfaatnya dalam menjaga ketersediaan dan pasokan air itu dapat berjalan baik. Dan juga bagaimana kita di sini diharuskan merestorasi, selain gambut, tentu mangrove, untuk menjaga ekosistem di pantai dan laut, kemudian kita juga diharapkan di sini dapat melakukan rehabilitasi lahan kritis, kenapa? Dengan kita merahabilitasi, tentu dengan menanam pohon, kita menanam tumbuhan, tentu akan menjaga kelembaban tanah dan dapat menyerap air. Kemudian dengan sustainable management, karena tadi akibat praktik-praktik pertanian yang banyak menggunakan zat kimia dan pupuk anorganik, tentu ini yang akan juga berpengaruh kepada tadi aliran dari air pertanian yang masuk ke badan air atau sungai. Nah tentunya dengan sustainable management ini kita diharapkan mengembangkan pertanian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, mengurangi pupuk kimia, dan pendekatannya sekarang diharapkan menjadi organik gitu ya. Nah bagaimana solusi berbasis alam ini juga mengajak kita untuk melakukan aksi iklim, mitigasi, dan adaptasi. Kita juga diharapkan di sini menjaga kualitas air, air sungai gitu, mengurangi dengan, menghindari, menjauhi dari polusi air gitu. Bagaimana kita menjaga kawasan lindung dan kawasan konservasi gitu, karena itu bagian dari mitigasi. Nah kemudian apa sih sebetulnya manfaat kalau kita menerapkan solusi berbasis alam untuk ketersediaan dan keberlanjutan sumber daya air kita. Sudah banyak sebenarnya ya manfaatnya kalau kita bisa lihat di sini, dan kita sudah ulas juga sebelumnya, tentunya dengan menerapkan solusi berbasis alam ini, kualitas air kita akan terjaga dan bisa meningkat. Malah kalau kita menjaga tadi di daerah hulu, kita menjaga hutan, kita menjaga gambut, kita menjaga kita menjaga tadi pertaniannya lebih ramah lingkungan gitu, tentu kualitas air kita akan meningkat. Begitu juga dengan ketersediaan air, dengan kita menjaga gambut kita, tentu simpanan air kita akan meningkat, karena airnya dapat, karena gambut itu dapat menyimpan air sampai 13 kali ya, dari bobotnya sendiri gitu. Kalau gambut dikeringkan, tentu kita dihadapkan dengan kekeringan ya, tadi dengan pelanggan air gitu. Kemudian, mempertahankan kelembaban tanah. Nah, bagaimana kita harus menjaga padang rumput kita, merehabilitasi lahan kritis, kita menjadikan lahan terbuka kita hijau, itu akan mempertahankan kelembaban tanah gitu, dan mengurangi kemanasan global yang memicu perubahan iklim. Kemudian, bagaimana dengan solusi berbasis alam ini, kita juga mampu gitu, memperbaharui sumberda air bawah permukaan gitu, kalau kita dapat menjaga hutan kita, kita melakukan reforestasi, tentu akan banyak yang diserap akar-akar pohon itu akan banyak menyerap air ya, ke dalam ke dalam tanah. Tentunya air tanah kita, cadangannya akan meningkat, dan akan terpelihara. Kemudian, bagaimana dengan kita menjaga sumberdaya air berkelanjutan ini, juga akan erat kaitannya dengan penyakit gitu ya. Kalau kualitas airnya bagus, kualitas airnya baik, tentu kita akan terhindar dari penyakit terkait dengan air, misalnya diare, diare kan banyak dipicu dengan air kita sudah banyak tercemar gitu. Kalau kita bisa menjaga sumberdaya air kita berkelanjutan, tentu penyakit-penyakit juga akan berkurang gitu. Kemudian, bagaimana tadi dengan kita menjaga ekosistem kita dengan baik, itu untuk menjaga sumberdaya air kita tentu akan mengurangi sedimentasi ya. Kalau kita tadi menjaga hutan kita, kita menjaga gambut, kita mengurangi menggunakan kandungan-kandungan kimia untuk pertanian itu akan mengurangi sedimentasi. Begitu juga dengan erosi tanah karena kita dapat melindungi landscape kita tadi ya dengan menanam, dengan reforestasi menjaga hutan tentu erosi juga dapat terkontrol dan juga menjaga temperatur air dan juga mengatur banjir. Kemudian, bagaimana langkah-langkah kita menerapkan solusi berbasis alam ini ke dalam perencanaan dan pengelolaan sumberdaya air nasional. Bagaimana dengan nature-based solution ini berperan untuk kebijakan untuk mengintegrasikan kebijakan di nasional. Di sini ada beberapa langkah. Di sini langkah yang bisa kita lakukan itu adalah bagaimana kita melakukan mengidentifikasi dan pemetaan wilayah untuk pengamanan air. Bagaimana kita perlu dalam perencanaan itu mengidentifikasi wilayah-wilayah mana yang punya kemampuan dalam melindungi air. Misalnya daerah buffer zone, kemudian daerah kegunungan, misalnya kemudian daerah-daerah yang memang di situ menjadi catchment area yaitu daerah aliran sungai. Kemudian bagaimana kita dalam perencanaan itu juga mengidentifikasi pula penggunaan air dan pemanfaatan air di seluruh wilayah. Baik itu buat kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan pertanian, kebutuhan energi, ini harus dipetakan, ini harus diidentifikasi. Dan terakhir, kalau sudah kita identifikasi, tentu kita bisa merumuskan ke dalam rencana aksi, kita dapat merumuskan ke rencana keuangan juga, karena tentu rencana aksi ini kalau tidak ditopang dengan sumber daya keuangan, tentu tidak akan berjalan, sehingga terkait dengan integrasi kebijakan, sebetulnya sumber daya alam ini karena dalam sebuah ekosistem yang menyeluruh, tentu tidak hanya sektoral yang harus melindungi, memperbaiki, dan mengelolanya, tentu butuh semua pihak yang mendukung ini, dan juga di sini peran semuanya perlu dilibatkan bagaimana natural resolution ini, karena konsepnya adalah alam dan budaya untuk menopang sosial, ekonomi, ekologi, kita tidak bisa melepaskan di sini sebuah peran besar bagaimana kita mengadopsi pola-pola atau praktik yang baik dari masyarakat adat dan masyarakat lokal yang sudah menjaga ekosistem, menjaga alam dan lingkungan dan ini perlu dilibatkan dalam perencanaan dan di dalam penyusunan kebijakan bagaimana di sini juga perlu integrasi dengan pihak swasta karena di sekarang ini kita dihadapkan tadi pengelolaan pertanian yang semakin banyak membutuhkan air penggunaan energi itu juga membutuhkan banyak air tentu pihak swasta di sini juga diharapkan dukungannya terkait dengan nature-based solution untuk air ini sebetulnya tidak hanya ditekankan bagaimana kita menjaga hutan kita tetapi bagaimana kita bisa menjaga ekosistem adarat dan laut bagaimana semuanya dapat terintegrasi dengan baik dapat berjalan efektif dan efisien dibanding misalnya kita membangun kalau untuk menghindari banjir biasanya kita membangun tanggul kita membangun dam tentu itu akan membutuhkan biaya yang sangat besar untuk infrastruktur dengan nature-based solution ini tentu akan lebih efektif lebih efisien dan kita tidak hanya berfokus kepada infrastruktur tapi kita juga ikut memberdayakan masyarakat kita menjalankan praktik pengetahuan yang ada di lokal dan akarifan lokal untuk teman-teman yang menyaksikan video ini terima kasih sudah turut mendengarkan sesi sharing terkait dengan nature-based solution dan sumber daya air nah kami tunggu bagaimana komentar teman-teman kalau ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar di youtube channelnya Sarmadani berkelanjutan dan jangan lupa subscribe youtube channel Sarmadani berkelanjutan terima kasih semua teman-teman sampai jumpa di sesi sharing nature-based solution yang ketiga nanti terkait dengan nature-based solution dan climate change sampai ketemu terima kasih berkelanjutan terima kasih berkelanjutan terima kasih